Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Agong PM Zahir Takzea pada keluarga pengerusi IKIM. Yang dipertuan Agong menzahirkan ucapan takzea kepada keluarga pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia, Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hasan yang meninggal dunia. Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takzea. Ketokohan ala reham diiktiraf sehingga keperingkat antara bangsa dan menjadi ilmuwan yang cukup disegani. Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai jasa dan bakti ala reham serta menyifatkan pembergian ala reham sebagai kehilangan besar kepada negara menurut hantaran di Facebook Istana Negara hari ini. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pembergian ala reham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga beliau sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Sementara itu bernama melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takzea kepada keluarga pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia yang meninggal hari ini. Anwar menyifatkan ala reham yang juga bekas rektor Universiti Islam antara bangsa Malaysia sebagai tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Dan tentunya kehilangan ini meninggalkan kesan mendalam kepada sanubari umat. Saya mengutuskan salam takzea kepada keluarga serta mendoakan roh ala reham ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh katanya menerusi catatan di Facebook. ala reham yang dilantik sebagai pengurusi IKIM pada 24 Februari 2022 menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.27 pagi tadi akibat komplikasi selepas pembedahan. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Baru Bangi. Jadi apa boleh tempat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Agong PM Zahir Takzea pada keluarga, pengerusi IKIM. Yang dipertuan Agong menzahirkan ucapan takzea kepada keluarga, pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia, Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang meninggal dunia. Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takzea. Ketokohan ala reham diiktiraf sehingga keperingkat antara bangsa dan menjadi ilmuwan yang cukup disegani. Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai jasa dan bakti ala reham serta menyifatkan pembergian ala reham sebagai kehilangan besar kepada negara menurut hantaran di Facebook Istana Negara hari ini. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pembergian ala reham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga beliau sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Sementara itu, bernama melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takzea kepada keluarga, pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia yang meninggal hari ini. Anwar menyifatkan ala reham yang juga bekas rektor Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia sebagai tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Dan tentunya kehilangan ini meninggalkan kesan mendalam kepada sanobari umat. Saya mengutuskan salam takzea kepada keluarga serta mendoakan roh ala reham ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh katanya menerusi catatan di Facebook. Ala reham yang dilantik sebagai pengurusi IKIM pada 24 Februari 2022 menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.27 pagi tadi akibat komplikasi selepas pembedahan. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Baru Bangi. Jadi apa bernempat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Agong PM Zahir Takziah pada keluarga pengerusi IKIM. Yang dipertuan Agong menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang meninggal dunia. Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takziah. Ketokohan ala reham diiktiraf sehingga keperingkat antara bangsa dan menjadi ilmuwan yang cukup disegani. Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai jasa dan bakti ala reham serta menyifatkan pemberian ala reham sebagai kehilangan besar kepada negara menurut hantaran di Facebook Istana Negara hari ini. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemberian ala reham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga beliau sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Sementara itu bernama melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia yang meninggal hari ini. Anwar menyifatkan ala reham yang juga bekas rektor Universiti Islam antarabangsa Malaysia sebagai tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Dan tentunya kehilangan ini meninggalkan kesan mendalam kepada sanubari umat. Saya mengutuskan salam takziah kepada keluarga serta mendoakan roh ala reham ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh katanya menerusi catatan di Facebook. Ala reham yang dilantik sebagai pengurusi IKIM pada 24 Februari 2022 menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.27 pagi tadi akibat komplikasi selepas pembedahan. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Baru Bangi. Jadi apabila teman-teman dan puan-puan mengenai info ini silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.